Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pekan ketiga beserta kelas main top score dan top asis sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Oke langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di pekan ketiga Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Afganistan vs Timnas India pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Tajikistan pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu kena ada pertandingan antara Timnas Australia vs Timnas Lebanon pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Bangladesh vs Timnas Palestina pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu kena ada pertandingan antara Timnas China Taipei vs Timnas Kyrgyzstan pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Hong Kong vs Timnas Uzbekistan pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu kena ada pertandingan antara Timnas Iran vs Timnas Turkmenistan pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Irak vs Timnas Filipina pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu kena ada pertandingan antara Timnas Jepang vs Timnas Korea Utara pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan vs Timnas Thailand pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Suria pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu kena ada pertandingan antara Timnas Nepal vs Timnas Bahrain pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Oman vs Timnas Malaysia pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Pakistan vs Timnas Jordania pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu kena ada pertandingan antara Timnas Qatar vs Timnas Kuwait pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya kena ada pertandingan antara Timnas Singapura vs Timnas China pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu kena ada pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab vs Timnas Syaman pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Dan kena ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Live di EHTI dan EHTI Plus Berikut daftar kelas men sementara Kualifikasi Pilat Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas India dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Afganistan dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Suriah dengan torehan 3 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas China dengan torehan 3 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup D di pinggat pertama ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada Timnas Oman dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 3 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Cina Taipei dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E di pinggat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 4 poin Di pinggat kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 4 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 1 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup F di pinggat pertama ada Timnas Irak dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Indonesia dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup G di pinggat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada Timnas Tajikistan dengan torehan 4 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Jordania dengan torehan 1 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Pakistan dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup H di pinggat pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Syaman dengan torehan 3 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Nepal dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup H di pinggat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada Timnas Lebanon dengan torehan 2 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Palestina dengan torehan 1 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Di pinggat pertama ada Almos Ali dari Timnas Qatar dengan torehan 5 gol Dan di pinggat kedua ada Ayase Ueda dari Timnas Jepang dengan torehan 5 gol Berikut daftar top asis sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Di pinggat pertama ada Homam Ahmed dari Timnas Qatar dengan torehan 4 asis Dan di pinggat kedua ada Ito Junia dari Timnas Jepang dengan torehan 4 asis